Tanah yang suci tuh, suci, suci, Indonesia tanah suci, gak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia, hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Bayar, sekarang 35 juta, bilang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbul Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi kembali pernyataan dari pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun, yaitu Bapak Panji Gumilang. Di mana baru-baru ini beredar kembali pernyataannya yang ngawur dan menyimpang. Panji Gumilang menyanyikan lagu Indonesia Raya namun liriknya berbeda dengan yang sering kita nyanyikan di saat kita upacara bendera. Yang semula Indonesia tanah airku, dia rubah menjadi Indonesia tanah yang suci. Lalu yang paling ngawur lagi daripada itu, dia mengatakan di hadapan para santri-santrinya, gak usah mau mati di tanah suci yang jauh, maksudnya Mekah dan Madinah. Kemudian disambung lagi dengan kata, hidup dan matimu di Indonesia, Indonesia tanah yang suci. Seperti apa video lengkapnya? Kita simak dan kita saksikan bersama-sama. Indonesia tanah yang suci, tuh. Suci, suci. Indonesia tanah suci. Gak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia, hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini, banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca. Lagu kebangsaannya. Bayar. Sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah. Astagfirullah. Tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah, dilonjurkan saja beruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu, kok bayar 35 juta? Indonesia tanah yang suci. Suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Demikianlah sudah kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Astagfirullahaladzim. Saya tidak habis pikir sama orang ini. Panji Gumilang ini pengennya apa gitu. Bisa-bisanya lagu Indonesia Raya ini dijadikan tandingan untuk menandingi Mekah dan Madinah. Untuk melawan syariat agama Islam. Dan juga lagu ini, dan juga lagu Indonesia Raya ini dijadikan dalil untuk melunturkan rasa cinta kita kepada Mekah dan Madinah. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita harus bangga terhadap negara kita. Dan kita juga harus berjiwa nasionalis mencintai tanah air kita yaitu Indonesia. Dan lagu Indonesia Raya kita nyanyikan itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam hati kita. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di dalam hati kita. Dan ini juga perintah daripada agama kita untuk mencintai tanah dan air kita. Lagi pula, siapa yang mengatakan tanah Indonesia itu najis, Panji? Pada hakikatnya semua tanah yang ada di muka bumi itu suci. Namun ada tanah suci di dalam hatinya umat muslim. Ada tanah suci yang didambakan oleh umat muslim. Yaitu Mekah dan Madinah. Lagu Indonesia Raya tidak bisa menggugurkan rukun Islam yang kelima. Yaitu ibadah haji ke Mekah Al-Mukaroma. Lalu tujuan kita bukan untuk mati di tanah Mekah atau tanah Madinah. Namun tujuan kita untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mati di sana. Namun jika kita ditakdirkan mati di sana. Ajal kita sampai di sana. Itu merupakan anugrah. Merupakan anugrah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan teman-teman. Jutaan umat muslim. Bahkan muslim di seluruh dunia. Menginginkan dan mendambakan bisa datang ke Mekah dan Madinah. Mereka rela menunggu dan antri belasan tahun. Bahkan puluhan tahun. Dan mereka rela menabung. Menyisihkan dari penghasilannya yang pas-pasan. Agar bisa menapakan kakinya di tanah yang dulu pernah diinjak oleh manusia yang paling mulia. Yaitu Rasulullah s.a.w. Mekah adalah tanah kelahiran beliau. Dan Mekah juga menjadi satu tempat yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi tempat diturunkannya wahyu. Diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah s.a.w. Kemudian Madinah. Madinah adalah satu kota yang disinggahi juga oleh Rasulullah s.a.w. Lalu Rasulullah s.a.w. tinggal di sana. Bahkan sampai beliau wapati sana. Dikuburkan juga di sana. Maka wajar kota Mekah dan Madinah menjadi kota sucinya bagi umat muslim. Dan menjadi dambaan bagi setiap umat muslim untuk mengunjunginya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zul Hijjah. Bulannya umat muslim melaksanakan ibadah haji. Saudara-saudara kita yang berangkat tahun ini. Bukanlah yang mendaftar sebulan atau dua bulan yang lalu. Bukanlah yang mendaftar satu tahun atau dua tahun yang lalu. Melainkan mereka mendaftar belasan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu. Mereka rela menunggu itu. Demi bisa beribadah haji. Demi bisa bertawaf di betullah. Dan sujud di depan Ka'bah. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. dulu sujud di depan Ka'bah. Bayangkan teman-teman. Bagaimana rasanya kita menginjakan kaki di tempat kelahiran Rasulullah s.a.w. Kita berada di tempat yang dulu Rasulullah s.a.w. pernah hidup di sana. Kita memang tidak sejaman dengannya. Tidak pernah bertemu dengannya. Tidak pernah menatap wajahnya. Tapi kita sangat mencintainya. Maka suatu anugerah yang sangat besar ketika kita bisa berziarah ke makam Rasulullah s.a.w. Walaupun kita hanya bisa melihat makamnya. Dan hanya bisa mengucapkan salam di depan makamnya. Assalamu alaikum ya Rasulullah s.a.w. Setidaknya rasa rindu yang selama ini numpuk di hati kita. Bisa kita tumpahkan di hadapan makam Rasulullah s.a.w. Dan puncaknya kita bisa bertemu kelak di surga nanti. Demikianlah pembahasan kita di video kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.